Oke, Assalamualaikum Wr. Wb. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Afais, di channel yang berbahagia ini. Salam sukses, salam bahagia, salam sehat, salam kemakmuran untuk kita semua. Jangan lupa berbahagia, jangan lupa bersedekah apabila Anda mengambil manfaat dari video ini. Oke, kali ini saya akan membahas tentang sebuah peluang usaha RPX. Jasa pengiriman RPX ini sudah lebih dari 30 tahun di Indonesia. Tetapi memang sepertinya mainnya banyak di corporate, sehingga retail kurang mengetahui atau kurang familiar di dunia retail. Apalagi dia memang belum masuk ke marketplace, sehingga familiarannya, keterkenalannya, kefamusannya juga tidak terlalu. Tetapi, kita mengindahkan itu dulu, kita berbicara tentang peluang usahanya, seperti apa persaratannya di RPX ini. Mereka menamakan ya, jasa atau kemitraan yang mereka ini, mereka menamakan dengan RPX outlet. Nah, ininya ini ya, cooperative arrangement between RPX, group and partner, and certain city. Nah, apa itu RPX outlet ya? Nah, RPX outlet itu jelas ya. Apa, kemitraan daripada RPX ya. Nah, ini mereka ngasih narasinya, mari berkembang bersama RPX One Stop Logistics. RPX adalah pioner layanan pengiriman terpadu yang menangani pengiriman domestik maupun internasional. Memenuhi permintaan e-commerce yang dinamis dan teknologi yang kami miliki berpengalaman lebih dari 30 tahun di Indonesia. Kami percaya melayani berbagai layanan, mulai dari first mile hingga last mile delivery. Biaya cukai, gudang, transit, dan logistik, layanan distribusi, domestic express, international express, layanan pengiriman, dan e-commerce, fulfillment, outlet, dan RPX dapat melakukan tiga fungsi utama dari pengiriman. Antara, diantaranya, pick up the point, artinya ngambil barang ke tempat, barang itu berada, drop of a point. Itu meletakkan barang, atau orang-orang meletakkan barang pada tempat tertentu. Selanjutnya adalah cash on delivery, atau cash on a pick up. Jadi ada dua ya. Jadi cash on delivery artinya pengiriman dulu baru dibayar, atau cash on pick up ketika di pick up baru dibayar. Dengan menjadi mitra outlet RPX, memungkinkan Anda menjual layanan express atas nama RPX. Oke. Nah, dengan membuka outlet RPX, tentu kita bisa menjual layanan-layanan yang ada di RPX. Nah, jenis layanan produknya apa nih di RSPREC? Di RPX ini, ada someday package, midday package, special service. Jadi malam-malam mungkin ada pengiriman, bisa Anda menggunakan RPX, someday hari yang sama, next day package, regular package. Nah, persaratannya apa ya untuk menjadi agen daripada RPX? Ya, sahabat-sahabat ya, ini sederhana ya, dan hampir common, hampir usual di setiap jasa pengiriman. Tetapi di RPX ini cukup ya, ada cukup satu set Android dan jaringan internet, tempat penyimpanan minimum 1x2 meter, 1x1, sorry. Lokasi dapat diakses dengan kendaraan roda 2 atau roda 4, artinya di gang atau di jalan raya juga boleh ya. Jelasan harus memiliki satu petugas, petugas harus memiliki certificate training dari RPX Center, artinya itu wajib mengikuti training ataupun dibuktikan lewat certificate nanti. Petugas harus mampu menggunakan aplikasi IT, pengiriman pada Android, cukup, jadi dari Android aja cukup ya. Tidak diperkenalkan menjual jasa pengiriman lain jelas di sini RPX, sistemnya adalah blok yang tidak mau diduakan atau dipoligami ya. Anda tidak bisa mencampurkan usaha ini dengan usaha lain ya. Keuntungannya apa ya? Nah, ini keuntungan yang Anda dapatkan ya. Ya, ini gratis biaya bergabung, artinya bergabung gratis, tidak ada biaya pendaftaran. Terus, kemudahan transaksi pengiriman via virtual account. Terus, pilihan motoday pembayaran melalui deposit, top up atau cash. Pelatihan gratis untuk operational outlet RPX, kemudian tracking shipment pada RPX mobile, dan marketing tools. Ya, itu apa namanya keuntungan-keuntungan yang kita gunakan marketing tool, artinya ada marketing tool-tool marketing yang bisa kita gunakan di RPX. Nah, how long does it take hit ya? With RPX, you can register with day, we help with all the paperwork. Kandidat mengisi formulir ya, menyerahkan registrasi. Nah, ini administrasinya ya. RPX melakukan verifikasi standar outlet Anda, ya. Dia akan verifikasi, bisa mendatangkan atau Anda menunjukkan fotonya saja. Pemilik pegawai outlet mendapatkan pelatihan teknis operational outlet. Terus, outlet shape beroperasi, karena Anda telah menggunakan atau memahami standar operasionalnya. Kemudian yang dilakukan oleh RPX, ya. Ini cukup dengan, apa namanya, handphone juga sudah cukup, ya. Nah, selanjutnya apa ya? Do you want to start a new business? Ya, tinggal Anda klik di join ini saja nanti, ya. Di join ini saja. Ya, oke. Di join. Oh, tidak ada internet lagi nih. Ini lagi mati lampu. Kita cek ya. Oke, ternyata internetnya memang lagi lemot ya, karena kita dalam kamarnya membuat video ini. Nah, ini ya. Tinggal Anda klik tadi, link tadi, dia akan mengisikan subjek pertanyaan, ya. Customer tracking, sponsorship, bisnis, nomor telepon, ya. Silahkan Anda isi. Ya, dan akhirnya nanti Anda kirim pesan, dan RPX akan menghubungi Anda. Atau Anda bisa menghubungi ya, di RPX, di WhatsAppnya, di 08111500779, untuk menanyakan informasi lebih lanjut. Nah, jadi Anda harus paham ya, bahwa RPX ini memberikan kemudahan-kemudahan bagi rekan-rekan yang memang ingin membuka jasa pengiriman RPX. Tapi sekali lagi, sebagai advisor, advisor daripada jasa pengiriman yang cukup terkenal ya, kita ini cukup terkenal ya, memberikan pandangan-pandangan bahwa Anda harus menghitung ya, biaya-biaya operasional Anda, biaya-biaya yang Anda keluarkan, baru Anda masuk ke dalam bisnis ini. Kecuali memang Anda dasarnya bermain di corporate dulu, baru Anda memahami cara main RPX ini, sehingga Anda bisa membuka RPX ini. Jadi, intinya bahwa RPX ini secara keagenan sangat mudah, tetapi secara, apa namanya, bagi kita ya, yang ingin membuka agen itu harus menganalisa apakah bisnis ini punya prospek masa depan atau tidak, itu yang menjadi poin utama bagi kita semua ya. Kalau Anda ingin sharing-sharing, silakan ketik, nanti saya akan balas ya, bagaimana pendapat saya tentang jasa pengiriman RPX ini, atau bagi Anda yang ingin menanyakan sesuatu, silakan komen aja, nanti insya Allah akan saya bahas pada kesempatan berikutnya. Akhir kata ya, Bila Taufiq Uldeh, Assalamualaikum Wr. Wb. Jangan lupa bersedekah apabila Anda mengambil manfaat dari video ini. Bila Taufiq Uldeh, Assalamualaikum Wr. Wb.